Tim Sargabungan kembali melakukan pencarian korban kapal karam yang diterjang ombak pantai selatan Puger Jember, Jawa Timur pada 21 Juli 2018. Pencarian di hari ketiga ini diperluas hingga radius 6 km dengan memfokuskan penyisiran darat dan lokasi titik pertama kejadian. Tim Sargabungan dari BPBD, SAR, Polair, dan TNI AL kembali melakukan pencarian terhadap korban hilang kapal karam yang diterjang ombak laut selatan Puger, Jember, Jawa Timur. Tim pencarian yang juga melibatkan nelayan sekitar dan keluarga korban dilakukan dengan membagi 8 tim search rescue unit atau SRU darat dan laut. Untuk tim SRU darat, melakukan penyisiran sepanjang pantai hingga radius 6 km dari lokasi kejadian pertama atau dari pantai pancar hingga pantai getem. Sedangkan tim SRU laut akan melakukan pencarian di titik awal kapal karam diterjang ombak atau di pintu pelawangan dengan menggunakan perahu karet. Pencarian dilakukan dengan cara menganalisa pergerakan angin dan ombak yang dapat membawa tubuh korban hilang berpindah-pindah. Tim SRU berharap pencarian di hari ketiga ini, cuaca mendukung sehingga pencarian dapat dilakukan secara maksimal. Mengingat pencarian di hari pertama dan kedua, terganggu oleh cuaca buruk sehingga untuk pencarian laut dihentikan sementara. Kalau sesuai dengan perhitungan kita, dia mengarah ke barat karena memang masih terpengaruh dari angin dari timur dan negara ya, dia akan menuju ke barat. Tapi yang namanya PIW, person in water, apakah ketika kejadian itu dia bisa loncat, bisa berenang, atau dia langsung dalam kondisi Mike Delta. Kalau kondisi Mike Delta berarti dia akan ke dasar. Dari data terbaru tim SAR gabungan, korban meninggal kapal karam menjadi 8 orang, sedangkan yang hilang ada 1 orang atas nama Syafi'i, warga Dusun Mandaran Desa Puger Kulon, Kejamatan Puger, Jember.